Oke teman-teman, hari ini kita ingin mengulangi apa saja yang kita sudah pelajari di Zoom Soalnya saya melihat masih banyak yang belum menggunakan atau mungkin masih kurang ngerti Masukin ke video aja, biar bisa diulang-ulang lagi di komputer masing-masing Kita pengen pertama-tama belajar penjumlahan Ini paling gampang ya Jadi disini kita tulis sama dengan 1 plus 1 jadi 2 Karena 1 plus 1 sama dengan 2 Nah jadi kalau matematika biasa 1 plus 1 sama dengan Kalau di Excel kita pakai sama dengan 1 plus 1 Soalnya sama dengan ini yang digunakan oleh Excel untuk menjadi formula Oke itu penjumlahan biasa Sekarang kita ada namanya prioritas Jadi prioritas ini adalah pendeluanan penjumlahan yang sudah ada Jadi misalnya kita ada 1 plus 1 Hasilnya 2 juga Tapi ini dalam kurung ini beda ya Misalnya 1 plus 1 plus 2 kurang lagi Lalu 3 kurang 2 Seperti ini Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini Jadi bukan 1 plus 1 plus 3 minus 2 Tapi 3 minus 2 baru tambah 1 tambah 1 Seperti itu Itu prioritas ya Jadi yang di dalam kurung lebih di dalam Jadi prioritas Yang di luar itu yang kedua Oke kita lanjut lagi Ke sum Oke ini penjumlahannya Untuk sum ini Jadi dia penjumlahan berbasis Mungkin Alamat yang berbeda-beda Jadi misalnya Sama dengan sum Nah ini main formula Kita buka kurungnya Lalu misalnya kita tulis Alamat ini Jadi A1 Lalu kita tambah Atau koma Kalau pakai sum Kita perlu tambah B1 Lalu koma C1 Nah ini akan Menambahkan A1 Dan B1 Dan C1 Seperti ini Ini berguna Untuk misalnya Penambahan Dalam cell yang banyak Seperti itu Oke Selanjutnya kita ada Min dan max Jadi min dan max ini Kerjanya ya Seperti Jika teman-teman ingin Mencari tahu Yang mana yang paling Rendah Dan Yang paling tinggi Angkanya Misalnya disini ada Harga 1 Sampai 5 Seperti ini Kita pengen tahu Yang mana yang Lebih Pendek Atau yang mana yang lebih panjang Oke Maximal Minimal Oke Lalu kita ingin tulis Formula nya Sama dengan Min Max 2 kuruh A1 A2 A3 Sama dengan Max Buat kurung Lalu A3 B3 C3 D3 E3 Seperti ini Lalu kita tutup kurung Lalu dia akan Mengeluarkan Angka yang paling besar Di antara 1 sampai 5 Yaitu 5 Seperti itu Berbeda Minimal Pake min Sama dengan Min Lalu buka kurung Seperti tadi Lalu hasilnya akan keluar Disini Minimal 1 Maksimal 5 Seperti itu Oke Selanjutnya kita akan belajar Average Nah jadi average ini Kalau Minimal Maksimal Paling tinggi Minimal Paling Endah Average Itu di tengah-tengah Jadi Kita akan mencari tahu Angka yang di tengah-tengah 1 dan 5 Dimana caranya Seperti ini Dengan Average Average Rata-rata Buka kurung Lalu Sama kayak tadi Kurung Lalu kita enter Keluarnya Jadi ternyata Angka 3 Adalah Angka yang di antara 1 sampai 5 Oke Untuk sekarang Itu saja ya Jadi Gak perlu ada Tugas Belajarnya Ini aja ya Untuk dimasukin Ke Logika Teman-teman Soalnya ini akan dipakai Di Nanti Penilaian Ngomong-ngomong Tentang Penilaian Sedikit lagi ya Waktunya Ada Akan ada Yang namanya Penilaian Akhir Semester Oke Jadi Ini juga Tujuannya Untuk Mengingati Teman-teman Apa yang pernah Diajari Lewat Zoom Jika teman-teman Mungkin Tidak ikut Atau Tidak bisa Nah ini ada Rekapitulasinya Atau pengulangan Di Youtube Juga ada Video-video Yang saya Jelaskan Sebelumnya Ada Baris dan Kolom Untuk Pengubahan Besarnya Lalu ada Filter Untuk Membedakan Nilai-nilai Lalu juga Ada Transposisi Untuk Mengubah Data Dari Baris Ke kolom Atau Ke sebaliknya Ada juga Gabungan Cell Untuk Membuat Misalnya Judul Atau Nama perusahaan Seperti itu Kita juga ada Pembesaran Dan pengecilan Cell Untuk Pembesar Dan Menggecilkan Cell Lalu kita juga Ada Autocopy Untuk Menyalin Yang dengan cepat Ada juga Yang tadi Ini semuanya Masuk ke Youtube Jadi Teman-teman Tugasnya adalah Siap-siap Nanti Ke Pujian Oke Selamat Mengerjakan